Oke thanks for watching Jangan lupa subscribe Like and comment And share 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan dalam Channel kesayangan kita bersama Asnan Without you kami tiada arti With you kami sangat berarti Gimana kabarnya teman-teman Di hari minggu ini semoga dan Ceria bahagia Untuk memulai lagi semangat Esok Senin Teman-teman harus berjuang Kita Kalau boleh saya menebak ya teman-teman Kalau boleh Kalau tidak boleh tidak apa-apa Yang ada di pikiran Teman-teman Yang judulnya pengaruh Efektivitas Maupun hubungan Pasti bertanya-tanya Analisis datanya pakai apa Apakah saya harus pakai UJT Apakah saya harus pakai UJF Apakah saya harus pakai UJ Analisis regresi Apakah saya harus pakai Analisis korelasi Atau seperti apa Mesti kayak gitu tuh Ya kan Apa saya harus pakai ANOVA Atau apa Wah Jadi perlu diuruskan satu persatu UJF UJT 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 UJF F itu sama dengan ANOVA Ya Jadi UJF itu sama dengan UJ ANOVA UJT dan UJF itu kalau di Regresi berganda Berarti itu masuk Di regresi berganda Ya Itu digunakan untuk mencari Ada tidaknya pengaruh Masing-masing Kalau UJT itu satu-satu Sayang Ibu Kalau UJF itu simultan Clear ya Nah Pertanyaan berikutnya adalah Teman-teman Kapan saya harus pakai Analisis regresi Kapan saya pakai Analisis korelasi Kapan saya pakai UJT Kapan pakai UJF Nah Ini yang pertama dulu UJT dan UJF Dan juga analisis regresi Dan korelasi itu berbeda Kalau UJT dan UJF Itu fokus untuk melihat Perbedaan Ada tidaknya perbedaan Antara sampel-sampel Ya Dua sampel atau lebih Ada tidaknya perbedaan Antara sampel-sampel Yang sedang diteliti Itu pakai UJT Or Ya nanti UJF Ya Kalau analisis regresi Dan korelasi adalah Lebih kepada Ada tidaknya hubungan Antara variable itu tadi Ya teman-teman Jadi kalau melihat Mau melihat perbedaan Antara sampel-sampelnya Itu pakai UJ tadi UJT UJF Ya Tetapi kalau melihat Ada tidaknya hubungan Antara variable-variable Yang teman-teman teliti Itu pakai Analisis regresi Atau analisis korelasi Ya Oke Satu-satu Itu sampai situ Clear ya Satu Yang kedua Sekarang kita pecah dulu Analisis regresi Analisis korelasi Jadi teman-teman Wah kapan harus pakai Analisis korelasi ya Ketika teman-teman Hipotesisnya ya Mau mencari Ada tidaknya hubungan Ya H0 Tidak ada hubungan H1 ada hubungan Maka teman-teman pakai Analisis korelasi Ya Misalnya Itu sudah terbukti Ada hubungan Contoh Judulnya adalah Hubungan antara Kamu dan aku Aduh Ada gak hubungannya Gak usah serius ya Misalnya Contohnya adalah hubungan Antara prestasi Belajar Belajar Dan juga Dan juga IQ Misalnya IQ Nah misalnya itu ya Ternyata itu Diteliti ada hubungan Bisa ada hubungan Bisa itu gak ada hubungan Harus di cek nanti ya Misalnya katakanlah itu ada hubungan Maka bisa lanjut Nanti ke Regresinya Untuk melihat Seberapa Itu hubungannya itu Seberapa besar Pengaruhnya itu Tadi Ya Seberapa besar Jadi nanti Prestasinya itu Seberapa IQ Yang seberapa Itu lebih ditetalkan Di analisis Regresi Jadi itu ya Angkanya Jadi hubungan dulu Atau pengaruh dulu Telur dulu Atau ayam dulu Ya kan Itu pertanyaannya Jadi tahu hubungan Ada hubungan Kalau ada hubungan Baru lanjut Ke Regresi Gitu ya Nah Masuk ke Korelasi Korelasi Tentu Teman-teman Melihatnya Nanti ujinya Bagaimana Tentu Teman-teman Harus Cek Apa Jenis datanya Kembali lagi Saya tekankan disini Apa jenis datanya Kalau Jenis datanya itu Berupa Hasil angket Ada Sekarang Likur Ada Sangat Baik Baik Dan seterusnya Nah Maka itu Sebaiknya itu Pakai Non-parametrik Yaitu yang Tau kendal Ataupun Rankspearment Tetapi Teman-teman Balik lagi Kadang Itu bisa Di Ubah ke Successive Interval Di MS Ikan Sehingga Nanti Itu bisa Pakai Product Moment Ketika Itu sudah Di MS Ikan Successive Interval Jadi Data Hasil angkat Kemudian Di Successive Interval Nah Itu Kemudian Nanti Teman-teman Bisa pakai KPM Korelasi Product Moment Tetapi Kalau Enggak Di Successive Interval Itu Maka Tetap Pakai Yang Token Dal Atau Rankspearment Clear Ya Teman-teman Kemudian Untuk Analisis Regresi Tentu Itu Setelahnya Nanti Teman-teman Jadi Ada Uji T Uji F Itu Kalau Diregresi Itu Masuk Regresi Nanti Untuk Melihat Pengaruhnya Seberapa Ada Pengaruh Variable Variable Tadi Gitu Kan Jadi Clear Kembali Ulang Lagi Jadi Uji Memakai Yang Mana Nah Itu Teman-teman Enggak Usah Bingung Kalau Uji T Uji F Itu Bagian Dari Analisis Regresi Digunakan Untuk Apa Gitu Ya Kemudian Digunakan Untuk Melihat Pengaruh Itu Tadi Kemudian Untuk Melihat Perbedaan Antara Dua Sample Ada Tidaknya Perbedaan Maka Teman-teman Pakai Uji T Tadi Ya Uji F Kalau Teman-teman Melihat Ada Tidaknya Hubungan Antara Variable Nya Jangan Pakai Uji T Uji F Tetapi Pakai Analisis Korelasi Maupun Atau Analisis Regresi Itu Ya Clear Ya Kemudian Nanti Teman-teman Misalnya Mau Hubungan Dulu Kalau Ada Hubungan Lalu Lihat Pengaruh Itu Biasanya Seperti Itu Kalau Ada Hubungan Kemudian Dicek Pengaruhnya Seberapa Itu Korelasi Kemudian Nanti Diregresikan Gitu Ya Kemudian Korelasi Tadi Tergantung Jenis Datanya Kalau Datanya Adalah Data Mentah Wah Harus Dimasak Biar 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 Matang Kalau Matang Terus Bisa Dimakan Dicicipi Nah Kemudian Bisa Disimpulkan Oh ini Enak Enggak Itulah Itulah Statistika Inferential Jadi Teman-teman Semoga Dengan Penjelasan Ini Tidak Tambah Bingung Tetapi Tambah Semangat Oh Jadi Dibilah Dulu Saya Yang Mana Ini Masuk Kuantitatif Eksperimen Atau Atau Apa Kemudian Jenis Ternyata Bagaimana Oh Berarti Saya Nanti Ujinya Pakai Apa Simpel Sekali Sebenarnya Cuma Itu Tadi Karena Banyak Mazab Di Statistika Jadinya Harus Hati-hati Karena Tidak Sembarangan Untuk Yang Kuantitatif Ini Nanti Kita Lanjut Kalau Ada Pertanyaan Jangan Sungkan Untuk Komentar Karena Malu Bertanya Sesa Di Penelitian Dan Skripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat